Oke, kembali lagi di channel saya Al-Kafis Daily Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan 4-9 juta tanpa ijazah Apakah itu ada? Ya ada Bahkan pekerjaan ini bukan hanya sebagai penghasilan tetap Bisa juga sebagai penghasilan sampingan Pekerjaan ini sangatlah mudah Tidak perlu ribet, tidak perlu banyak syarat Syaratnya hanya tiga Memiliki pertama kendaraan Kedua handphone Kemudian ketiga adalah modal awal Hanya tiga itu Selama ini yang viral adalah menjadi reseller Atau menjadi dropshipper Ada salah satu yang sangat potensial Apalagi setelah berubahnya masyarakat yang dulu sering Kebiasaan berbelanjanya secara offline Dan sekarang telah berubah menjadi online Maka kita mengambil kesempatan di situ Bukan seperti yang pekerjaan yang butuh persyaratan Masuk butuh ijazah Masuk pekerjaan ini Tidak butuh itu Yang dibutuhkan adalah ketelatenan menjalannya Apa kekerjaan itu? Kerjaan itu adalah sebagai kurir Bukan kurir memakai aplikasi Sebagaimana yang warna hijau atau kuning itu Akan tetapi kurir di sini Yang saya maksud kurir pribadi Mengapa? Karena kurir pribadi itu Lebih potensial daripada Kurir-kurir yang warna hijau Atau warna kuning dan lain-lain itu Kenapa? Karena kalau kurir pribadi Dia penghasilannya bisa tetap Karena memiliki pelanggan yang tetap Sedangkan di teman-teman yang warna hijau atau kuning itu Mereka selalu mencari konsumen tiap hari Tunggu ada orderan baru bisa Sedangkan seperti saya Saya menjalaninya Itu tidak menunggu lagi Kenapa? Karena sudah ada langganan All shop-all shop yang ada di kota saya ini Sudah banyak yang jadi langganan saya Sehingga saya tidak cari konsumen Yang cari konsumen adalah para all shop itu Mereka cari konsumen Dan all shop itu Kemudian meminta jasa saya Kemudian saya mengantarkannya Dan Alhamdulillah itu sudah berjalan Hampir 3 tahun Saya mulainya Bahkan sebelum pandemi Kurir ini kan Awal mulanya meledak pada saat pandemi Karena perubahan masyarakat Yang dari belanja offline Kemudian berubah menjadi online Disitu kan membutuhkan Yang mengantarkan barang itu Tidak semua penjual bisa mengantarkan Nah itulah saat meledaknya profesi kurir Profesi kurir bukan hanya pekerjaan tetap Tapi bisa jadi sampingan Misalnya teman-teman kerja di perusahaan Dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 pulang Di malam hari itu bisa Senyambil sambil murir gitu Lumayan kan bisa buat beli bensin Atau buat beli beras 50 ribu 60 ribu Sampingan Tapi kalau penghasilannya per hari Saya Pengalaman saya Rata-rata paling sedikit 120-150 Itu paling sedikit Jika dikali sebulan Itu sudah Lebih dari 3 juta Kalau 150 Anggap rata-ratanya 150 ribu Per hari Maka sudah dapat 4 juta 500 ribu Sedangkan Apabila kita lebih rajin lagi Lebih rutin lagi Mungkin bisa dapat 300 ribu 400 ribu Kalau 300 ribu itu kan sama dengan 9 juta Per bulannya Itu mengalahkan Bahkan gaji PNS pun Gak sampai Seperti itu Pada prakteknya saya itu Mendapat Sekisaran itu Rata-rata 150-200 ribu itu Karena saya Mulai jam 9 pagi Kemudian Selesai habis asar Malam saya gak ngambil Pagi sebelum jam 9 Saya gak ngambil Karena ada kegiatan lain Jadi Di situ saja Sudah menjadi Penghasilan Tetap Penghasilan rutin Bahkan bisa Mengalahkan Gaji-gaji Orang-orang yang Ijasa SMA Anggaplah sekarang Yang Pekerjaan di kota kami Ijasa SMA Itu paling Bergaji Ya Kalau awal-awal Itu gak sampai 2 juta Ketika awal-awal bekerja Mungkin Ketika sudah Bertahun-tahun Mungkin bisa UMR lah 3 juta 200 Atau Ke atas Tapi pada awal-awal Gak bisa Sedangkan Pekerjaan sebagai Profesi sebagai kurir ini Sangatlah Mudah Semua orang bisa Semua orang Sekarang Siapa sih gak punya motor Siapa sih gak punya HP Siapa sih gak punya uang Anggaplah Model awal 500 ribu Buat Talangan itu Semua punya Semua punya kesempatan itu Tinggal bagaimana kita bisa Berjuang atau enggak Ya Segitu loh teman-teman Nanti selanjutnya kami Saya akan Menjelaskan bagaimana caranya mencari pelanggan Bagaimana cara ngurir itu Tata caranya seperti apa Bagaimana merawat pelanggan Dan lain-lain Maka Like, comment, dan subscribe channel kami Untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya Ini bisa jadi solusi buat teman-teman Yang masih bingung Untuk bekerja apa Karena ijasa gak ada Atau karena memang ijasa ada tapi gak laku Sudah gitu loh Karena lewat batas atau apa Ini bisa jadi solusi buat teman-teman Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton